Yang ketiga, ma'id perempuan. Allahu Akbar. Allahumma gfirlaha warhamha. Terus? Wa'afiha wa'afiha. Cukup, sampai sini pun boleh. Mau dipanjangin boleh. Allahumma gfirlaha warhamha. Wa'afiha wa'afiha. Ma'idnya laki-laki dan perempuan. Ayo. Ayo, ayo. Ma'idnya laki-laki, dua orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Huha. Bagaimana? Ayo, ayo. Allahu ma'firlaha warhamha. Dia menjadi berubah. Hum, jama' lebih dari satu. Jangan pula ma'idnya laki-laki perempuan. Huha. Allahu ma'firlaha warhamhuha. Ini orang yang tidak belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajama'in. Wa khallallahu ta'ala bil-qur'anil karim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaq rasuluhun nabiul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati Bapak BKM kita beserta pengurus Mahjid Al-Muhajirin. Yang kami hormati tim YouTube yang bersedia meliput acara kita. Dan yang kami sayangi adik-adik remaja mahjid. Ini nampaknya ramai yang hadir. Ada juga hadir dari mahjid tetangga ya Bapak Bussalam. Alhamdulillah. Jadi perlu kami informasikan pengajian ini sudah berlangsung tiga bulan. Kurang lebih tiga bu. Tiga bulan. Mungkin anak-anak remaja yang belum bergabung malam ini anda hadir ustadz berharap ikutilah setiap malam Sabtu Ba'da Isha. Enggak tiap malam mengajinya. Enggak. Seminggu sekali. Ibaratkan nongkrong-nongkrong saja kita ini. Dapat minum. Nanti dibagi ya. Nasi ada nasi? Kalian lihat tuh. Tujuan kita tolong suaranya dulu. Tujuan kita membuat pengajian seperti ini supaya menyelamatkan generasi-generasi muda Islam dari yang pertama budaya-budaya barat. Pacaran. Karena budaya-budaya ini semangkin hari, semangkin tahun, semangkin pesat, meningkat. jadi tujuan kita mengadakan pengajian menyelamatkan generasi muda Islam. Kita selamatkan generasi muda. Islam, agama lain gak urus. Betul? Agama lain kita gak urus. Kita bina agama kita saja. Karena yang pelaku-pelaku dosa itu Islam rata-rata Islam. Jual narkoba Islam. Yang beli Islam juga. Minum tua jual Islam. Yang minum Islam juga. Jadi ini membuat kita landasan dasar. Jadi dari Mahjid Babu Salam boleh bergabung setiap malam Sabtu. Di sana kan ada juga. Cuman malamnya kan lain. Maka boleh. Ini yang pertama. Jadi budaya-budaya Barat ini sudah semakin mempengaruhi kita. Bahkan hari ini banyak umat-umat Islam ini jauh dari syariat Al-Quran kita ini sudah diambang kehancuran dunia ini sudah detik-detik kiamat salah suatunya diwafatkannya para ulama kita. Tahun ini sudah dua ya tadi baru salah lagi Habib siapa namanya itu semalam Masih Halijaber ya jadi beliau ini orang Madinah dia pilih tinggal di Indonesia dengan cita-citanya menjadikan seribu orang hapis Qur'an namun Allah juga rindu sama dia Allah juga rindu kata Allah baliklah aku juga rindu juga di Indonesia sudah cukup 44 tahun saja bersama sekarang giliranku sekarang bagianku nah apa yang harus kita teladani yang pertama yang harus kita ambil semangat juang dalam dakwah semangat kita kalau kita cek ini kalian ini yang hadir eh kalian ini yang hadir kalau kita tes bacaan Qur'annya pasti masih jauh dari kata sempurna ya yang pertama budaya barat bagi wanita kalian wanita disebut Qur'an sebagai perhiasan dunia eh perempuan ini rame kalian ini ada pakai masker bagus lah jadi perempuan ini kata Allah apa namanya perhiasan dunia jangan mau digomba laki-laki laki-laki biawa bajingan laki-laki ini tau kalian bajingan tengik ini dapat maunya ditinggalkan kalian makanya gak boleh jatuh cinta yang boleh bangun cinta jatuh jangan namanya jatuh sakit betul jatuh naik kereta sakit jatuh naik sepeda sakit jatuh cinta akhirnya siaplah patah hati maka bangun cintanya kata Rasul tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai dirinya mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya tolong suaranya ya kita masuk youtube ini malu nanti kita tahan dulu suaranya ya tadi satu budaya-budaya barat jadi kalian para wanita kalian adalah perhiasan dunia maka bungkus tubuhnya namanya perhiasan kalau sudah namanya perhiasan yang pertama dijaga betul kita punya emas 20 gram emasnya yang 20 gram dimasukkan dalam kotak digembok dikunci dimasukkan dalam lemari pakaian dikunci juga betul disimpan dalam kamar kamarnya dikunci juga begitu dia yang punya rumah berangkat meninggalkan rumah rumahnya dikunci juga di luar rumah ada juga yang jaga satpam itulah perhiasan itu jadi kalian wanita kalau mau selamat jaga dirimu ya sebab kata Allah perjinahan itu terjadi sebabnya wanita kalau wanitanya tidak mau maka tidak jadi jinah kalau masalah pencurian itu dominan ke laki-laki banyak di penjara itu rata-rata yang jual narkoba perempuan tidak ada satu dua saja dominan laki-laki pembunuh laki-laki curi juga laki-laki begal juga laki-laki jadi kita-kita ini kita selamatkan dari begal supaya kalian tidak bejat sekarang kalian baik usia kalian 19 usiamu 20 baik nanti usiamu nanti 30 tahun kita tidak bisa tahu berbolak hati itu sebab Allah yang bolak balikkan hati hari ini dia rajin sholat besok dia munafik hari ini dia rajin ibadah besok dia musuh islam hari ini dia beragama islam besok dia kafir harus kuat bilang kafir jangan malu-malu yang bilang kafir kan Allah kuliah ayuhal ini budaya barat sudah merasuk karena kita ini hidup di daerah perkotaan walaupun di kecamatan tapi kita dekat lintas beda dulu saya di kampung kalau kami itu di kampung-kampung gak ada aktivitasnya cuma sekolah keladang ngaji sekolah keladang ngaji keladang wajib nanam padi kalau gak ditanam apa mau dimakan ngaji wajib dulu orang-orang tua kami dulu ngaji itu wajib anaknya gak ngaji maka orang tua dulu mamak saya gak segan-segan mukul pakai rotan bukannya bukannya pelan mukulnya sampai benanah berdarah merah bengkak jadi ketika diangkat rotan itu kita udah takut dan sekarang kami udah usia 28 hari ini Alhamdulillah jadi maksud kami anak-anak kami yang kami sayangi anak-anak remaja rupanya banyak remaja di perumahan gak muncul kalian yang datang 17 hujan tinggal 6 petir tinggal 2 tsunami tinggal 1 aku sendiri yang ceramah ustaz jauh lagi dari payageli kemari kadang hujan untuk kalian ini udah satunya budaya barat perempuan jaga aurat kamu jangan buka aurat tutup aurat dilatih dari sekarang dilatih kapan lagi mau dilatih dunia sudah semakin gawat ini ada gempa lagi dimana selawesi ya 6,5 ya runtuh kantor gubernuri ya pesawatnya lagi belum selesai ulama kita dipanggil lo ulamanya juga kita masih sedih diguncang juga jadi cukup jadi kalau Indonesia setiap saat datang musibah namanya apa itu ujian atau ajab ngeri ya kalau namanya ujian sesekali aja datang tapi udah langganan aduh gawat ulama nya dipanggil pesawatnya tahmana habis semua udah langganan berarti ajab kenapa ada ajab di negara kita mungkin penyebabnya hari ini habib rizik kita tak bersalah dimasukkan penjara yang kedua hari ini orang-orang baik dimusuhi orang sekarang makanya kalian ini jadi kalian ini kalau cari kawan carilah yang baik-baik baik akhlaknya akhlaknya dulu lihat ada juga kadang anak-anak ini sekolahnya sekolah islam tapi tingkahnya kayak kambing ada ya jadi dilihat akhlak akhlaknya oke ya perempuan ya bisa jaga aura bisa ya jaga aura selamatkan mamaknya itu dari neraka sebab kalian kalau buka aurat sama dengan memasukkan orang tua ke jurang neraka apalagi orang tuamu sudah di alam barzah maka dia mendapat azab siksaan terus-menerus satu itu yang kedua narkoba jadi kalian ini yang sudah candu rokok saya sarankan berhentilah berhenti berhenti karena orang yang merokok ini dosanya tiga orang merokok dosanya tiga kata ustaz tengku jukernain yang pertama membakar duit bakar duit gak ada orang rokok rokoknya dikunyah gak ada dibakar mahal ini rokok berapa ya saya gak tahu kalian lain tahu yang kedua buang sampah sembarangan gak ada orang habis rokok dikantunginnya puntungnya itu gak ada dicampakkan aja mana ada disimpannya kan main campak aja habis campakkan aja mana ada disimpannya dulu jadi imannya rusak penjorok yang kedua apa menzalimi orang lain kita yang enak orang kena asap kawan batu apalagi kita di kendaraan umum ya sering ya yang ketiga apa menzalimi diri rusak paru-paru jadi pertama rokok yang kedua baru tingkat kedua ganja ya tolong yang disudut dengarkan ya baru ganja ya habis itu baru sabu ini sabu harganya murah saya tanya kawan-kawan di penjara saya 6 tahun di penjara teramah bukan arah pidana saya tanya berapa harga itu umurah 50 ribu dapat 75 sekali hisap 50 ribu 40 bisa ya pengalaman ya Alhamdulillah ya Asya Allah umurah 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 satu tadi budaya pacaran jangan gak usah jodoh sudah ditentukan kalau kalau mau cari jodoh kalian cari laki-laki yang rajin ngaji malam sabtu ini ini abang ini masya Allah ini abang ini si irhas istiqomah ya oke baik ini mukaddimah sekarang kita lanjut materi kita oke ya ini mukaddimah awal supaya motivasi bagi kamu ya motivasi untuk hari ahad dengarkan dari babu salam hari ahad kita pagi kita langsung praktik jenajah siapa jadi maitnya kemarin iya siap pucat mukanya pucat atau ada yang nawarkan diri jadi mait yuk hari minggu siapa siap nanti mamaknya marah tanggung jawab ya siap siap dimandikan nanti hari minggu mudah jadi ingat hari ahad jam 8 pagi hadir kenapa kita pilih pagi kalau kita buat malam nanti kalian gak bisa tidur takut iya itu masalahnya karena nanti bahannya gimana bahan mait bahannya nanti udah ada persis kain panjangnya tiga handuknya ada taruh kapas hidungnya ini taruh kapas dibungkus iya semua pakai serbannya tutup mulutnya pakai kapas iyalah kamu dikuburkan baru dibungkus kain kapan ikat tali pocongnya dah tinggalkan cuman dikuburkan gak mungkin kita praktekkan mana kuburannya cuman yang keempat gak usah oke ya oke siap ya jadi mulai besok makan-makan yang enak karena hari minggu sudah jadi mait oke insyaallah ya gimana bahan-bahan kita udah siap udah belum besok ya insyaallah ya kain kapan kain kapan udah ada kain kapan Pak BKM udah saya bilang kemarin ya kain kapan bubuk cendana kapur barus air jeruk purut air sabun minyak wangi bubuk cendana handuk tiga atau dua aja kain panjang usahakan tiga nah tolong dulu ya oke baik sekarang kita masuk syarat syarat-syarat sholat jenajah ada syarat ada rukun apa itu syarat apa itu rukun ayo siapa tahu syarat-syarat calon polri pertama warga negara Indonesia ya kan kedua tidak bertatu tiga matanya tidak pakai kacamata dan lain sebab itu syarat rukunnya apa itu kalau sudah jadi polisi baru ada rukunnya pertama tidak melanggar undang-undang dasar 45 yang kedua tidak narkoba yang ketiga menjaga kedaulatan negara kesatuan Repubblic Indonesia itu rukun jadi kita kaitkan di dalam syarat-syarat ada syarat berarti syarat artinya di luar ibadah nanti saya tanya satu-satu dengarkan handphonenya diletakkan dulu handphonenya letakkan dulu ya jadi syarat ini artinya di luar ibadah contoh syarat solat beragama islam tidak islam tidak usah solat tapi orang itu ada namanya sembahyang mamat saya Cina orang itu ada sembahyang apakah sembahyang itu namanya solat tidak solat itu apa artinya dimulai dari takbir diakhiri dengan salam itulah solat maka solat mayat ini namanya solat atau enggak solat dimulai dari takbir atul ikhram diakhiri sal berarti solat cuma beda dia kalau solat mayat cuma empat takbir tidak pakai ruku sujud jangan pendih-pendih nanti bangkit mayatnya kejadian dulu di kampung saya kejadian dulu ikut ikut solat ikut solat ikut lah bila dapat pahala begitu imamnya takbir kedua ruku waktu makanya hari ini banyak orang ibadah tanpa dasar ilmu bahaya makanya ilmunya dulu ilmu dulu oke lihat syaratnya yuk ada bukunya dicatat syarat yang pertama dalam solat mayat suci badan pakaian dan tempat jangan pula banyak kotoran di jubah kita tidak bisa bawa solat mayat makanya bagi bilal mayat yang memandikan itu mesti membawa baju ganti untuk solat biasanya bilal mayat dari rumah pakai baju kokoh dia di dalam ada lagi pakai kaos nanti sampai nanti di ruang pemandian bajunya dilepas tinggal baju kaosnya untuk memandikan mayat karena mayat ini pertama bau jenajah ini bau namanya bangkai apalagi maha cakap jenajahnya tabrakan mohon maaf fisiknya rusak ini luar biasa darah keluar ini pecah kakinya sudah luka pahaknya koyak nah ini tentu mengeluarkan aroma yang tak sedap yang paling sakit ini mayatnya dibuat juga sampai dua malam alasannya nunggu pemilih jauh dari Kalimantan dulu ini anak-anak pertama satu-satunya bapaknya masih luar kota ditunggu juga maka tadi darah sudah berubah wanginya siapa nanti yang korban bilalnya besok mandiin pakai masker lima lapis pun beda ya bangkai manusia dengan bangkai yang lain saya pernah dengar kawan yang paling bau bangkai orang manusia kalau bangkai ikan bau tapi biasa saja bangkai ular bau juga bangkai kambing bau juga tapi lebih bau lagi bangkai manusia maka jangan sombong kita semuanya kita betaik kepala betaik ketombe mata betaik taik mata hidung betaik upil telinga betaik kalau cairan tungkit namanya buat belacan itu iyalah dalam peruknya ada taik yang dibawa bawah jadi jangan tidak boleh sombong kita jangan sombong itulah tuan guru kita si halijaber hatinya luar biasa dia yang ditusuk orang dia bilang udah maafkan maafkan aja coba kita itu tunggu kau besok kau jam 12 kau kerjai kau pakai dukun waktu sana udah mencret mencret tapi tuan guru kita ulama kita memang luar biasa dia 10 tahun sudah habis quran 30 juz jadi memang ahlaknya ahlak quran jadi kita kita ini pun kamu-kamu yang hafal quran sesuai keadaan ahlak perbicara memandang berhadapan dengan yang lebih tua di bawah kita oke baik kita lanjut ya jangan ada rapat dalam rapat bentar aja pertama suci badan pakaian tempat dari najis serta memakai uduk tetap uduk jangan lepas karena kita mau sholat dan menghadap qiblat dan menutup aurat terkadang ini laki-laki mohon maaf terkadang banyak saya lihat laki-laki sholat pakai bajunya yang sangat minim contoh pakai baju kaos begitu dia ruku nampak lapar itu kan batal ya jadi ini diantisipasi pakai baju gamis minimal di rumah kamu ada jubah ada gamis jangan baju-baju nongkrong semua baju-baju untuk akhirat juga harus di kadang ada juga orang pecinya cuma satu di rumah anaknya lima laki-laki begitu idul fitri ribut berantam ada anaknya laki-laki lima pecinya satu begitu idul fitri ribut akhirnya waktu tidak pakai peci ada lagi sejadahnya cuma satu anaknya dalam rumah ada lapan mamaknya ayahnya anaknya enam lapan orang begitu datang tamu tamunya lima orang ahli solat wah kami mau solat ada sejadah tidak pakai kain panjang saja berarti kita sudah tahu yang isi rumahnya tidak pernah solat apa tadi syaratnya suci pakaian badan 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 dan tempat yang kedua menghadap qiblat yang ketiga tutup aurat ya yang berikutnya maitnya sudah dimandikan dan diudukkan dan dikafani tidak boleh maitnya telanjang disolatkan tidak boleh ya maitnya sudah mandi dia sudah pakai baju dia sudah diudukkan tidak boleh nampak aurat si mait jadi kalau kita bilal imam menyolatkan mait kalau nampak auratnya jangan dulu mulai terkadang tersingkap gitu badannya besar kain kapannya kurang begitu dibawa lepas terbuka auratnya maka stop dulu dibungkus dulu baik bagus ya oke tolong handphonenya dulu hello ya tolong dulu ya bentar oke kita lanjut ya jadi ada maitnya yang disolatkan masalah uduk orang-orang awam di masyarakat masih minim pemahaman maitnya laki-laki sudah diudukkan maka biniknya yang mencium si suaminya dilarang sama orang eh kak jangan cium nanti batal uduk abang jadi si binik itu pun ditahannya lah tak dicium laki-laki terakhir kali batal gak enggak dari mana dalilnya itu kecuali dua-dua masih hidup baru hukumnya berlaku tapi kalau satu sudah jadi mait satu yang masih hidup hukum tidak berlaku hukumnya terputus faham hukumnya terputus kalau mama ada ayah ada mama sama ayah majab safi'i tak boleh bersentuhan batal uduk bersahwat atau tak bersahwat imam safi'i batal tak boleh tapi kalau lakiknya sudah mati biniknya masih hidup ya boleh cium dengan catatan yang cium bukan binik tetangga biniknya aja boleh dia boleh binik tetangga wah kesempatan oh batal tak boleh ya faham nanti pasti kalian jumpa ini nanti nanti contoh orang itu kalian meninggal mamak itu adanya nanti cakap orang itu eh dek kau kan laki-laki itu mama perempuan ya kenapa jangan kau cium nanti batal jadi jelaskan wah hukum tak berlaku lagi kalau satu sudah meninggal dunia satu yang hidup maka hukumnya terputus itu apa itu rahmat untung saya bawa baju hujan kalau gak minjam juga nanti udah kita lanjut maitnya diarahkan ke kiblat ya maitnya arah ke kiblat jangan pula sini kiblat maitnya di sana tak boleh arah kiblat maitnya jangan diberdirikan mau sini kepalanya boleh mau di sini boleh jangan ribut ini kadang ribut mana kepalanya wak ya kau tengok lah katanya putar lagi mait datang lagi imamnya mana kepalanya kau balik lagi putar lagi wak pulak balik sudah mati raun-raun jadi gak masalah mau kepalanya di sini mau di sini boleh cuma nanti masalahnya letak imamnya kalau dia maitnya laki-laki imamnya berada di antara kepala kalau dia maiknya perempuan imamnya di antara dada dan tulang rusuk paham enak ini ada rahmat dah ya itu syarat ayo kita ulangi apa syaratnya bersih pakaian badan tempat mengambil air udu menghadap qiblat ada maitnya yang disolatkan dengan catatan maitnya sudah dimandikan sudah diudukan sudah di kafani yang terakhir maitnya menghadap qiblat oke sekarang rukun rukun apa rukun bahasa gampangnya peraturan dalam ibadah namanya rukun tapi tadi kalau syarat peraturan di luar ibadah kalau rukun peraturan dalam ibadah kalau rukunnya hilang satu maka ibadahnya tidak sah batal kalau rukunnya tambah satu boleh enak boleh mesti pas contoh rukun solat ada 13 enak boleh ustaz aku supaya dapat gampang surga tambahlah 16 oh harus 13 apa rukun solat mait besok kita praktik jadi udah hafal kalian ya nanti kita tes satu-satu udah hafal niat-niatnya ya pertama niat niat ini urusan hati bukan lisan nah ya tolong dulu ya yang ujung perhatikan niat ini urusan hati bukan mulut cuman ketika berniat bolehkah mulut mengikrarkan niat boleh supaya ada konektivitas ada kerjasama antara lisan dan hati maka maka dia dia ucapkan usalli ala hadhi maitati arba'a takbirotin fardu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala mulut yang ucap hati menerjemahkan niat sengaja sengaja aku solat mait atas si polan dalam kurung si perempuan berapa takbirnya araba'a takbirotin empat takbir apa hukumnya fardu kifayah fardu kifayati sebagai apa imaman makmuh karena siapa karena Allah lillahi itu niat jadi terkadang banyak orang solat mait asal gini aja imamnya pun balap ada ini kadang kita salah maunya imam itu karena solat mait ini jarang dilakukan contoh di perumahan ni mungkin lima tahun gak ada yang mati pak mungkin ya kan mungkin lima tahun gak ada yang mati mungkin sepuluh tahun jadi orang udah lupa jadi imam yang bijak boleh diumumkan balik niatnya bapak ibu yang kami hormati karena ini jenajahnya perempuan maka mohon maaf saya mengingatkan boleh diingatkan ayo dalam hati pak ya bilang jadi mereka ikut ketika nanti imamnya tidak begitu begitu imamnya takbir takbir aja mereka terkadang terbalik pun ada contohnya ini maitnya mati jumat banyak yang solat jum maka di bilang yang solat jumat tolong jangan dulu pulang kita nyolatkan mait gak dibilang jenajahnya laki-laki atau perempuan jemaahnya bingung iya gawat ini kayak mana ini laki-laki atau perempuan ini ya maka imamnya umumkan bapak ibu ini jenajah kita jenisnya perempuan jadi udah tau lah berarti maitati faham ini pernah saya kena kejadian saya tanya ada juga jemaah gak bijak makanya kita kalau mau nyolatkan mait kita tanya bapak tepak ini lagi perempuan oh berarti niatnya lain takbirnya lain bacaannya faham ini nanti kita jumpain udah satu yang kedua berdiri bolehkah solat mait duduk ini masuk rukun ini berdiri kalau solat yang lima waktu berdiri gak masuk rukun solat fardu itu yang tiga belas berdiri gak ada situ rukun berdiri maka solat yang lima waktu boleh duduk boleh berbaring boleh tidur tapi kalau ini masuk rukun berarti harus gak boleh berdiri gak boleh duduk kenapa mainnya nanti datang ya wak kok duduk kau katanya jadi tak boleh duduk usahakan kecualilah ketika ahli musibah memang sakit parah silahkan aja barangkali cuman disini masuk rukun dia berdiri berarti duduk tidak termasuk begitu cuman banyak pendapat para ulama intinya dia mau menyolatkan udah bagus oke itulah handphonenya dulu ya handphonenya dulu kita lanjut takbir empat kali jangan lebih takbir pertama membaca apa ini takbir pertama suratul fatihah takbir kedua salawat ini masalah salawat ini ada dua macam ada yang pendek ada panjang tergantung imamnya kalau terkadang ini pak maunya imam mayat kedua ketiga agak lama dibuat takbirnya jaraknya jangan cepat karena ini ada orang mau panjang bacaannya pengen dia maknya pula yang mati Allahumma firlaha waraham kan banyak yang panjang itu kan terkadang imam ini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar terkencing lah kita makmum itu itu dia jadi untuk yang kedua salawat nabi ada yang pendek boleh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina boleh pakai sayyidina boleh tidak jangan debat gara-gara sayyidina ada juga Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad boleh mau pakai sayyidina sah mau tidak pakai sayyidina juga sah silahkan jangan ribut masalah sayyidina yang ada nanti sayyidino gak solat buat dino kan udah masuk takbir yang ketiga ma'id perempuan Allahu akbar Allahumma firlaha war hamha terus wa'afiha wa'afana cukup sampai sini pun boleh mau dipanjangin boleh Allahumma maghfir laha war hamha wa'afiha wa' ku'anha sampai sini saja boleh nah terkadang imamnya cepat jadi pangkas saja sampai sini boleh ini untuk mait perempuan kalau maitnya laki-laki robah domirnya menjadi pu ayo Allahumma maghfir war wa'afiha kalau maitnya laki-laki dan perempuan ayo 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 maitnya laki-laki dua orang satu laki-laki satu perempuan huha gimana ayo ayo Allahumma maghfir war dia menjadi berubah kum jamah lebih dari satu jangan pula maitnya laki-laki perempuan huha Allahumma firlahu war hamhu huha ini orang gak pelajar ini ya oke ya takbir keempat yuk maitnya perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftimna ba'daha wa gfirlana walah selesai boleh yang panjang wa akrim nuzulaha wa wasimadokolaha wa ghasilaha oh boleh ya yang lain oke baru salam membaca fatiha salawat nabi doa mait yang ketujuh salam salam ini ada dua macam ada orang salam jatuh tangannya salam wa alaikum wa rahmatullah boleh salam wa alaikum wa rahmatullah boleh ada orang tangannya gak jatuh situ-situ aja boleh salam wa alaikum wa rahmatullah pokoknya salam salam wa alaikum wa rahmatullah baru doa lah atas simain udah selesailah ya habis itu menguburkan ayo kita bahas menguburkan dulu ya menguburkan mait ini pahalanya besar bagi wanita nabi membolehkan terkadang banyak orang bertanya apakah boleh wanita ikut ke kuburan ya boleh boleh dengan catatannya menghindari fitnah jangan banyak tingkah kalau ikut ke pemakaman jarannya laki-laki beda dan perempuan lain jangan sama nanti saya kusenggola pula cubit-cubitan cubit-cubitan tukar nomor wa putus selfie pula tak boleh tapi kalau niatnya ingin memang betul-betul ngantar simain pertama pakaiannya jangan kayak barat-barat tuh ketat pakai jilbab dalam hitam orang-orang kan biasa itu dimana-mana warna hitam kenapa hitam supaya menundukkan sahwat si laki-laki makanya hitam kalau kita tengok hitam kan takut kan hitam kali jadi sahwatnya enggak naik tapi kalau dia warna-warna cantik kali hitam mana ada cantik warna hitam jelek orang hitam jelek kuali hitam jelek baju hitam aku enggak jawab sudah menguburkan ayo lihat perhatikan perhatikan menguburkan jenazah yang pertama bolehkah diajankan dalam kubur boleh boleh diajankan itu azan bukan untuk si mait dia enggak bisa dengar islam ini ad-dinun nasihat agama nasihat islam agama yang berahlak agama yang beradab jadi orang yang di dalam kubur ketika kita masukkan ke liang lahat boleh diajankan boleh turun anak laki-laki ngajankan ayahnya atau dikomaskan itu maksudnya pertama panggilan bagi orang yang berjiarah ketika berkumandang ajan ingat kau akan jadi seperti ini itunya maksudnya itu bukan nyuruh mait sholat dia enggak bisa dengar lagi udah mati dia udah setelah itu dimasukkan dibuka apa namanya muka si mait tali pocongnya dilepas mukanya dibuka seperti muka kita maka ini harus kena ke tanah jidat dan hidung harus kena ke tanah maka disentuh coba awak tengok awak pegang awak dia belum sampai sorongkel lagi dulu saya pernah melihat ini mohon maaf dulu waktu hidupnya dia suka kali geser-geser perbatasan tanah orang di kampung geser tambah lewat tanahnya tambah luas begitu dia mati musim hujan matinya musim hujan kita bukan menggibah supaya pelajaran Allah menunjukkan langsung musim hujan tanahnya payah dicangkul empat cangkul putus ting ting pindah lagi hmm bikin lagi sampai maghrib baru bisa digali kuburannya dua meter ke bawah itu kan maiknya sebelum dibuat liang lahat ini ukur ini maik ayo ukur pakai tali pas liang lahat ukur dadanya pas lebarnya tingginya begitu dimasukkan kurang lagi gak muat lagi keluarkan lagi udah belum perkain kapan ni pulak balik keluar gali lagi lebarkan lagi masuk lagi gak muat dipijakkan patah lutut tu udah malam siapa nunggu itu udah malam sipakkan ajalah udah sipakkan ajalah paksalah patah patah katanya barulah lurus ini ya ini menunjukkan tanah udah marah jadi jangan main-main ini tanah ini sama kita jijik dia ini tanah bumi ni doa hey manusia hari ini kau di atas punggungku kau ketawa nanti kalau kau masuk dalam perut bumi kau akan menangis ku hempit ini tanah jijik kalian lihat kita ini kalau bisa dia nabuk ditabuknya kita kenapa enggak kita enggak solat berjalan di atas tanah marah tanah kita enggak solat berjalan kita enggak puasa berjalan aja naik kereta enggak buburit tanpa ada yang enggak puasa yang naik kereta mana-mana udah boleh diajankan setelah itu ditutup pakai papan ini dulu supaya apa supaya tanah tidak langsung menimpa mait faham maka dibuat pembatas siapapun siapapun yang ninggal mesti dibuat supaya tanah itu enggak langsung menutupi mait kasihanlah pula tutup tanah pula hidungnya sedihlah pula wah dibuat papan baru ditimbun pakai tanah enggak ada cahaya lagi udara enggak ada ya pertama papan satu masuk mulai tertutup papan kelima masuk mulai papan ketujuh masuk kata wak di atas eh itu masih ada celahnya tutup lagi katanya tutup lagi habis udah itu ditinggal enggak ditimbun tanah siapa yang mijak siapa yang mijak mijak disuruh yang gemuk-gemuk turun eh gemuk kau turun pijak mijaknya bukan pelan mana ada gini mijak wow turun pijak terus kita di bawah itulah ya habis enggak ada cahaya lagi tinggal sendirian siapa kawanmu dikubur amalmu saja kalau ada amal kita mati itulah nanti kawanmu dalam kubur mobil enggak kau bawa kebesaran enggak muat liang lahat siapa mau naruh itu keretamu enggak bisa masuk emas lima gram sepuluh gram enggak boleh dibasukkan kubur siapa yang mengikutkan emasnya masuk kubur yang nguburkan berdosa mubazir itu mesti dibagikan sama ahli waris giginya emas copot giginya emas enggak boleh bawa haram dibawa tanggalkan bagikan jual bagi sedekahkan inilah ya jadi kalau kalian anak-anak kami takut sama ajab kubur ini pasti kau enggak akan lagi jauh dari masjid ini pasti kalian jangan lagi malas solat kalian jangan lagi dekati-dekati jina jangan lagi dekati minum-minuman memebukkan jangan lagi dekati narkoba karena kubur menunggu kita beda seperti ulama kita si alizabir ya bahwa jahatnya senyum senyum naik pipinya nanti kita mati ke mana mata mendelik lidah keluar saya sudah lihat saya sudah banyak melihat mait-mait memang betul siapa-siapa yang dulu enggak pernah solat nampak dari muka itu sebab orang yang meninggal dunia ketika tak punya amal Allah tunjukkan neraka takut menjerit cabut ruhnya terbuka mulut terbuka mata tapi kalau banyak amalnya ditunjukkannya sorga tuan guru kita sihali jabir nanti kau masuk sini senyum senyum naik pipinya kita nanti mati ke mana kita ini makanya jangan banyak tingkah ditimbun habis itu ditelakinkan maitnya telakin mait mengingatkan orang yang menghantarkan mait apa dia bilang hei pulan ini siapa namanya rehan hei rehan contohnya rehan bin pulan hari ini habis ketampananmu itulah nasihat kubur itu habis kecantikanmu habis masa duniamu habis waktu hidupmu hartamu kau tinggalkan merinding kita kalau kita hayati itu terkadang bila mait semestinya jangan hanya membaca Arabnya ada orang dibacanya Arabnya arti tak dibaca gak menyentuh ada kan dibacanya jadi ini sebenarnya dibaca Arabnya boleh lebih khusus bacakan artinya kuat-kuat dengan suara yang lantang supaya yang mendengar takut takut kan hei pulan habis kecantikan kau habis masa hidupmu habis ketampananmu hartamu tidak kau bawa sana pemilihmu kau tinggalkan hari ini kau masuk alam barzah merupakan gerbang pertama alam akhirat kalau datang nanti dua malaikat diajari kalau datang dua malaikat namanya nungkar dan nakir jangan kau takut karena dia sama hamba Allah sama dengan engkau ketika dia bertanya maka jawablah hei rehan contoh jawablah dengan tegas jangan gemetar ini lah diajarkan ini saya ajarkan ini kalian masih hidup nanti mati kau jawab ini saya ajarkan jawab sementara suara malaikat nungkar dan nakir seperti petir bukan pelan seperti menyambah marabbukah seolah-olah mait terkejut ternyata dalam kitab tazkiru imam samsudin ketika mait sudah dimasukkan dalam kubur ternyata ruhnya dibalikkan lagi ruhnya dibalikkan sebatas dada sadar kayak kita ruhnya dibalikkan tujuh langkah yang menghantarkan ruhnya balik hanya sebatas dada aja sadar dia tengoknya gelap bisa lagi bergerak gak bisa lagi udah sempit minta tolong gak ada yang dengar jadi siksa kubur itu yang dengar cuma dua kata Rasulullah dalam kitab tazkiru siapa yang bisa mendengar yang diizinkan yang pertama binatang bisa mendengar maka ayam-ayam tu ayam kambing yang makan di daerah perkuburan tiba-tiba lari mendengar jeritan mayit yang kedua siapa yang mendengar para malaikat sedangkan kita manusia dipekakan tak bisa dengar bisa dengar cuma Allah matikan Ibrahim kan dites datang malaikat maut kau siapa kata Nabi Ibrahim aku malaikat maut cobalah aku menengok muka kau ganteng gak jelek muka ku nanti kau pingsan undeng gak tunjukkan aja katanya Nabi Ibrahim yang kan didatangi malaikat maut mau tahu muka ku mau udah tutup mata kau katanya ini saya pakai muka untuk mencabut orang-orang yang soleh ganteng cantik mukanya tutup udah buka gantengnya kau katanya ada muka yang kedua mencabut orang kapir orang yang tak solat orang yang berjinah tutup mata Mubirohim tutup matanya buka pingsan Mubirohim pingsan sangkin seramnya muka malaikat maut luar biasa nanti cabut kita kayak mana mukanya kita jelek semua ini pakai wardah agak cantik pakai gincu merah udah diajari oleh Bilal maid kalau nanti datang dua malaikat jangan takut jawab dengan tegas dia hamba Allah sama seperti engkau dia datang dari upuk barat dari menusup dari sebelah barat tanah seperti cahaya kebiru-biruan suaranya seperti petir menyambar hei manusia merubuka siapa Tuhanmu ini yang menjawab bukan lagi mulut iman togel habis oh kayunya seperti tiang listrik tongkatnya seperti tiang listrik memukul kita sekali pukul tembus tujuh hasta tanah menyap ke dalam apa yang kau buat itu kau jawab sering nongkrong di warung tua ya tua merubuka siapa Tuhanmu tua kata habis siapa Tuhanmu sering berjinak dia si yuni katanya dipukul habis tapi kalau orang beriman merubuka siapa Tuhanmu kita pekayaan kita menurut aturan Allah berbicara sesuai apa kata Allah makan diatur Allah masuk kamar mandi diatur diatur agama cari binik diatur agama masuk masjid ada adabnya solat perintah Allah apa yang kita jawab siapa Tuhan Allah makanya kata Nabi amalan solat diletakkan di atas kepala solat khusus di atas yang lain di bawah rukun Islam yang lain di bawah makanya siapa orang yang tak solat seperti bangkai yang berjalan kata Nabi karena orang yang solat itu ibaratkan punya kepala di atas mulia hidupnya orang yang hidup tanpa punya tangan masih bisa bertahan betul orang tidak tidak kaki bisa hidup masih bisa coba test orang tidak punya kepala bisa hidup kalau bisa pun malu halus itulah orang yang solat mulia yang kedua ditanya siapa nabimu siapa nabimu kalau kita sering puasa sunnah apalagi menghidupkan solat malam berpakaian ikut nabi apalagi perempuan pakai-pakai cadar boleh surah an-nur surah al-ahjab ayat 59 an-nur 31 percadar boleh jangan kau caci ninjen katanya boleh bercadar ya ditanya lagi yang ketiga apa kitabnya ini ahli quran ini banyak anak-anak ini kan remaja kelan ini ngaji hafal belajar tilawah quran taksin memperbaiki bacaan quran al-quran kitabku wahai malaikat ditanya lagi kiblat mana sana pak tertua orang maghrib sana dia maghrib tertua aja jadi kalau orang rajin sholat bayitullah ka'bah terakhir man ikhwanukah siapa saudara kau ditanya kita siapa saudaramu siapa kawanmu ditanya jadi kalau kita sering ngaji malam sabtu ngaji ya Allah kawanku si rehan oh bantap kawanku si yang lain ahli sholat ahli jikir ahli mahjid tukang imam jangan kawan yang bejat siapa kawan kau tukang sabu siapa kawanmu bandar togel bandar judi tak buknya lagi ya sebab kawan ini nanti bisa nolong kita hari kiamat maka bertamanlah berkawanlah sama orang-orang yang soleh berakhlak yang mulia kawan yang baik dia muncul ketika kita susah itulah kawan yang sesungguhnya kata ali bukan kawan senang kawan ketawa banyak kita punya mobil banyak aku kawan ya kan oh itu kawan kita jadi pejabat semua ngaku kawan oh itu itu pemilik tulangku itu oh dari mana pun tulangnya udah tapi kalau kita susah gak mau lagi ngaku bahkan pemilik kita satu darah pun gak mau lagi bantu kita ya itulah oke demikian nah ini lanjutan menyelesaikan materi yang belum tuntas jadi mohon maaf adik-adik remaja kamu hadir di bab terakhir hari minggu nanti hari ahad datang situ nanti kita lebih paham lagi ya kita pakai dua rujukan kitab ya oke demikian insyaallah hari ahad kita lanjut langsung praktik jadi saya harapkan sediakan apa di kamar mandi kita bangku buat empat untuk memangku si maid kaki oke ya siap ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati